Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan membahas domain registration on Google Patents. Pertanyaannya adalah apakah domain registration length? Ini sebenarnya ada lanjutannya, registration length. Itu bagian dari rank signal atau Google Factor rank signal. Oke, Google mengajukan patent untuk mengenai hal tersebut. Yaitu di Google Patents application state that Google is taking your domain registration to see whether is it public or private. And then they also looking the expiration date. Jadi singkatnya adalah Google mengajukan patent atau Google punya patent untuk melihat seberapa lama domain kita diregister. Contohnya domain yang periode registernya itu lebih panjang. Misalkan expiration date-nya kalau hari ini adalah tahun 2022, maka domain ini akan mati di tahun 2050 misalkan atau tahun 2030. Itu akan dipertimbangkan untuk mendapatkan ranking lebih baik daripada domain yang hanya expiration date-nya satu tahun. Itu isi patent-nya Google ya. Saya tidak akan menampilkan skema patent-nya Google, tapi ini kita ambil kesimpulannya saja karena patent-nya itu panjang sekali. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kemudian apakah ini valid? Jelas karena ini bagian dari patent ya. Jadi valid akan tetapi. Engineer-engineer Google bilang bahwa you don't need to worry. Misalkan ini Madcard kalau saya tidak clear di tahun 2009. Dia bilang, ah ini, Madcard ini engineer-nya Google ya. Dia bilang di tahun 2009 bahwa kita tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. Jadi ketika dia ditanya. Cuman ini tipikal jawabannya Madcard ya. Ketika ditanyain mengenai sesuatu yang sudah valid, termasuk patent dan lain-lain, dia akan menghindar dengan jawaban yang cukup diplomatis. Ini seperti ininya. My short answer is not to worry about that very much. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan itu berlebih. Ini diplomatik. Jadi antara ya dan tidak. Tetapi based on patent itu harusnya iya akan. Tetapi saya juga sangat memalumi kenapa jawabannya Madcard itu kita tidak perlu khawatir. Karena kalau itu kan hanya satu kali saja. Kita beli domain sekali. Kemudian perpanjang, perpanjang, perpanjang. Oke. Ada sebagian orang bertanya. Bagaimana caranya Google tahu expiration date-nya? Ini sebenarnya pertanyaan agak cukup bodoh sih sebenarnya. Karena gampang sekali untuk mengetahui. Karena kita tinggal klik, sorry, tinggal ketik. Dan sekali lagi Google kan nge-crawl semua domain yang ada di dunia ini ya. Misalkan ini dia pakai huish itu. Ini by machine juga cukup mudah. Misalkan huish. Ini block saya sendiri. Oke. Kelihatan ini domain name isan.net. Server-nya, registranya ya. Maksudnya registranya huish, reseller camp, dan bla bla bla. Jadi gampang secara mesin untuk buat tools untuk nge-crawler hal yang seperti ini juga gak susah-susah banget. So, jadi kita ekskludekan pertanyaan tadi. Kita balik ke registration length. So, should we register domains for longer periods? Technically speaking, ya kalau disesuai dengan jawabannya MedCard tadi itu, antara ya dan tidak. Cuman bagi saya adalah, kenapa saya bilang tadi saya sangat memalami jawabannya MedCard ini. Kita tidak perlu khawatir berlebihan mengenai hal tersebut. Kenapa? Ya, jika dia memang ada dari bagian dari Google Rank Factor atau Google Signal, maka dia tidak akan punya bobot yang sangat besar. Artinya bobotnya dia kecil sekali. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Saking kecilnya. Karena perkara dia sudah diajukan patent. Itu cerita berbeda. Tapi juga secara logika ya. Ini masuk akal atau tidak masuk di akal. Orang yang register domain kemudian dia hanya 1 tahun, tentu akan beda niatnya untuk orang yang register domain untuk 10 tahun. Kalau dia 10 tahun artinya memang dia sudah niat betul ingin mengelola website itu dengan baik dan benar. Apakah orang yang 1 tahun? Ya, belum tentu. Belum tentu dia tidak punya niat juga. Siapa tahu duitnya terbatas atau siapa tahu dia tahunya hanya register domain itu 1 kali setahun bayarnya. Dan bisa jadi seperti itu. Tetapi secara logik, yes. Kalau dia 10 tahun artinya dia sudah punya planning yang baik dan benar. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Dan karena bobotnya dia kecil, kita tetap melihatnya tetapi tidak perlu khawatir berlebihan. Karena bobotnya kecil sekali. So, kita masih fokus kepada bobotnya yang besar-besar. Kira-kira itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.